Intro Perayaan hari ulang tahun SMA Negeri 4 Banjarmasin dengan parade karnaval diikuti sekitar 800 siswa-siswi di sekolah dengan mengenakan pakaian adat, pakaian perjuangan, dan berbagai kreativitas lainnya. Karnaval ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan wayah menyambut hari ulang tahun SMA Negeri 4 Banjarmasin. Perayaan hut SMA Negeri 4 Banjarmasin juga digelar parade karnaval yang diikuti sekitar 800 siswa-siswi di sekolah yang berada di Jalan Teluk Tiram Banjarmasin Barat ini. Siswa-siswi yang mengikuti parade karnaval ini mengenakan pakaian adat, pakaian perjuangan, dan berbagai kreativitas lainnya. Karnaval dibuka secara resmi oleh Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin, Tumiran, ditandai dengan pemotongan pita, Baisukan, Selasa, 15 Oktober 2019. Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin, saya nyatakan berangkat. Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin, Tumiran, 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 Tumiran... Ketua Pelaksana Karnaval, Salahuddin Wahitakoni Prima TV, memadahakan. Karnaval ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan wayah menyambut hut SMA Negeri 4 Banjarmasin. Menurut Salahuddin, pihak panitia memberikan kebebasan siswa untuk menampilkan berbagai kreativitas, namun masih dalam ketentuan yang diberikan oleh panitia. Ada tiga juri yang melakukan penilaian pada setiap peserta, mulai dari kebersihan, kerapian, dan ketertiban wayah parade di sepanjang rute. Ini kan dengan berbagai macam tema, Pak, tadi yang ditampilkan oleh siswa sendiri. Apakah sudah ditentukan, Pak, dari jauh-jauh hari untuk tema sendiri? Kita memberikan kebebasan kepada masing-masing kelas untuk beremprovisasi, berkriasi sendiri. Jadi temanya tidak ditentukan, tapi mereka sendiri yang menentukan. Bahkan dinilai, Pak? Iya, ini seperti biasa untuk ada penghargaan terhadap anak. Jadi untuk Karnaval ini kami ada pemilaian. Jadi untuk menambah semangat anak, kami ada memberikan berbagai hadiah untuk anak. Jadi ada pengilaian sesuai dengan rute yang kami tentukan. Jadi ada tiga juri untuk dikitik-titik tertentu. Jadi dia tidak bisa hanya berjalan biasa atau seenaknya saja, tapi ada kriteria tertentu yang harus dia pegang. Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin, Tumiran berharap kegiatan yang bersifat positif bagi peserta didik dapat terus dilaksanakan saban tahunnya. Bahkan bisa lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan Karnaval ini ujar Tumiran, kadah hanya sebatas berjalan batis melawati berbagai rute. Namun jiwa melatih peserta didik dalam bersikap baik wayah berada di jalan raya. Wan menjaga kebersihan dengan kadah membuang ratik sembarangan. Temanya sebenarnya kalau Ano ini seperti yang ditulis ini, unggul dalam beristasi, santun dalam bersikap itu menjadi ciri khat SMA Negeri 4. Sehingga tahun ini dengan FB, FC, one walk, full color, dan anak-anak menampilkan kemampuan mereka untuk berkreasi. Sehingga hari ini kelihatan bagus sekali anak-anak beraneka ragam yang mereka tampilkan. Itu dengan penuh, saya berikan keperlihatan, penuh ada anak-anak supaya berkreasi sendiri di dampingi oleh wali-wali kelasnya. Jadi kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita bahwa bukan hanya rame-rame di jalan karena apa, tapi bagaimana caranya menjaga ketertiban umum di jalan raya. Sedangkan rute yang dilalui peserta karnaval adalah melewati jalan Teluk Tiram ke arah R.E. Marta Dinata depan Pemko Banjarmasin, kemudian dilanjutkan melintasi simpeng 4 kantor Peslambung Mangkurat menuju Bundaran Iwak Labau, Jalan Kertak Baru, kemudian kembali ke SMA Negeri 4 Banjarmasin.